oke sesuai janji akan akan ngasih materi tentang bagaimana sih cara memilih web hosting yang bagus untuk mensupport bisnis teman-teman di dunia online ini yang pertama adalah target visitor web itu harus kamu tentuin dari awal maksudnya target visitor web harus dari awal target visitor web kamu mayoritas akan dari mana apakah dari Indonesia atau dari luar Indonesia atau seperti apa oke itu yang pertama yang kedua adalah bandwidth itu ada terbagi dua satu itu bandwidth internasional dalam artian akses internet ya seperti yahoo atau google.com kemudian bandwidth ix atau Indonesia internet exchange ini seperti berarti akses internet lokal Indonesia nah bandwidth ini harus jelas disesuaikan dengan target visitor web kamu jadi misalnya target kamu Indonesia ya kalau bisa web hosting kamu itu kamu cari yang unlimited bandwidth jadi jadi pelanggan-pelanggan kamu dari Indonesia tidak akan tidak akan kesulitan buat mengakses website kamu dan usahakan server yang yang kamu gunakan sebagai web hosting itu berada di data center nya para internet service provider sehingga akses website kamu akan jauh lebih cepat oke contohnya website yuk business.com dia server nya berada di salah satu data center di Jakarta dan data center di Jakarta itu merupakan salah satu data center yang memiliki banyak sekali jaringan langsung baik ke Singapura maupun ke Taiwan sehingga akses untuk ke yuk business.com bisa lebih cepat oke itu yang kedua yang ketiga adalah kapasitas hard disk maksudnya disini kapasitas hard disk adalah sesuaikan kapasitas hard disk ini dengan website kamu contoh website kamu itu untuk blogging atau untuk portfolio website nah kalau untuk blogging sih saranakan 500 mega itu sudah cukup ya karena memang blogging itu biasanya mungkin banyak upload gambar juga cuman gak akan sebanyak toko online kemudian portfolio website itu juga akan suggest untuk di angka 500 megabyte kemudian untuk toko online ini akan suggest di 1000 megabyte atau 1 giga jadi kalau misalnya kamu sendiri gak tahu website kamu buat apa ya ya mending gak usah buat website sekalian gitu loh nah beberapa beberapa poin yang akan sampaikan tadi itu adalah salah satu poin untuk memilih web hosting yang baik seperti apa kemudian poin selanjutnya adalah mengenai service level service level ini maksudnya adalah uptime server uptime server itu digaransikan berapa oke nah kalau yang standar itu 99% uptime levelnya bahkan ada beberapa web hosting itu dia memberikan uptime level sampai 99,9% nah tugas kamu adalah ngecek apa aja sih kapasitas-kapasitas yang memang dibutuhkan oke kemudian setelah laptop uptime garansi berapa kemudian dari sisi security security maksudnya apa sih kalau web hosting kamu gampang banget di jebol sama hacker dan segala macem so better kamu pindah ke web hosting lain gitu kemudian yang keenam adalah fasilitas backup fasilitas backup ini yang dimaksud adalah ketika website kamu di hack kamu otomatis bisa minta tolong sama si web hosting ini untuk dikembalikan ke backup terakhir yang mereka lakukan sehingga misalnya kamu posting sudah sampai 100 artikel atau 100 produk tiba-tiba berhack dan itu nggak bisa pulih sama aja kayak kamu kerja dua kali oke beberapa web beberapa web hosting yang akan suggest adalah airwebhost.com kalian go on hosting.com airbhost.com rumahweb.com nah pemilihan ini sih gak berdasarkan apa-apa tapi memang ya sejauh ini 4 web hosting yang akan pakai salah satunya salah satunya untuk website tokoonline kotstokosrocer.com ini akan pakai di web hosting lokal karena memang target marketnya lokal kemudian bandwidthnya dan service level yang dijanjikan oleh web hosting ini cukup lumayan sejauh ini mudah-mudahan mereka tetap bertahan dengan kualitas itu jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan banyak perubahan mulai dari web hosting dulu setelah langkah keduanya adalah melakukan reset web sekian dari Akang mudah-mudahan share Akang tentang cara memilih paket web hosting ini bisa jadi informasi yang baik buat kamu tolong dibantu sehingga banyak teman-teman yang tahu dan jangan lupa untuk subscribe di channel Akang bit.ly slash tukang seo kalau kamu ingin dapetin banyak informasi tentang dunia internet marketing subscribe aja kita akan coba buat konsisten ngisi video di link channel Akang terima kasih semoga bisnis online kamu semakin maju amin amin selamat menikmati